Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harfik Hasnul Kolbi menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 mengusung tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan pada Jumat 10 November 2023 di lapangan upacara Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi mengatakan Hari Pahlawan tahun 2023 ini merupakan sebuah momentum untuk membangkitkan semangat para pahlawan yang telah gugur di medan perang Tak hanya itu, Wamen menyebut Hari Pahlawan merupakan hari yang penuh makna bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang berbangsa dan bernegara Semangat hari pahlawan yang 10 November ini kita peringati agar semangat kita kembali bangkit lagi utamanya bagaimana kaitannya agar pangan kita ini bisa kembali berjaya lagi dengan semangat hari pahlawan ini kita wujudkan kembali Mudah-mudahan kita optimis tahun-tahun ke depan mengembalikan kejayaan pertanian ini untuk bisa melayani seluruh masyarakat Indonesia Harfik Hasnul Kolbi juga menyebut sebagai penerus bangsa di masa depan Nilai-nilai pahlawan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Ialah semangat yang tidak boleh pudar meski dihadapi berbagai macam tantangan dan tidak boleh berputus asa Seperti yang telah dilakukan oleh para pahlawan demi kemerdekaan Indonesia Contoh baik, terus bagaimana mereka diamanahkan Walau dengan keterbatasan, dengan penuh kesulitan Tapi mampu berjuang memerdekakan bangsa kita Dan ini merupakan motivasi untuk generasi penerus ke depan Kita harapkan agar bangsa kita terus berjaya menghadapi tantangan-tantangan yang kian beragam ini Hargailah jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Dan ini siap mengawal ketahanan pangan nasional Selamat Hari Pahlawan Tahun 2023 Merdeka! Selamat Hari Pahlawan Tahun 2023 Bersama-sama menjaga kedaulatan pangan untuk Indonesia Merdeka! Selamat Hari Pahlawan Semuanya harus menghargai jasa-jasa pahlawan kita Semoga sembako harganya terjangkau Benar gak ibu-ibu? Benar! Merdeka!